Pemirsa di Sperkim Tan Tabalong siapkan lahan 1 hektare untuk melakukan relokasi 15 rumah warga yang berada di bantaran sungai Tabalong. Tepatnya di bantaran sungai yang ada di ujung murung. Lokasi ini dilakukan sebagai upaya memberikan keamanan serta menghindari adanya korban karena kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana. Pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Tabalong melaksanakan pembebasan lahan di Kelurahan Agung seluas kurang lebih 1 hektare. Yang mana lahan ini akan digunakan sebagai lahan relokasi bagi rumah warga yang berada di bantaran sungai ujung murung. Yang mana kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menghindari adanya korban di daerah bantaran sungai serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Kepala Disperkim Tabalong Hamida Munawarah menjelaskan proses relokasi sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022 sementara untuk pembangunan fisik rumah akan dilaksanakan pada tahun 2023. Kita penganggaran perumahannya ini di 2023. Nah kami berharap ini nanti akan teman-teman di bidang per game pada awal penganggaran nanti sejapannya bisa dilaksanakan, sejapannya pula kita bisa relokasi. Hamida pun menambahkan bahwa di tahun 2023 ada sebanyak 15 rumah warga yang akan direlokasi dan diberikan bantuan rumah di tempat yang baru. Dan hal ini pun sudah mendapatkan persetujuan dari warga yang akan direlokasi. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.